Bertempat di Aula Tamasa, pemerintah Kabupaten Tapin menggelar rapat koordinasi Forkopimda dengan jajaran dalam rangka pengamanan pemilu serentak tahun 2024. Kegatan yang juga dihadiri oleh SKPD terkait dan para camat ini, berjalan dengan lancar dengan pemberian saran dan masukan untuk kelancaran pemilihan umum di tanggal 14 Februari nanti. Menurut penjabat Pempatan Tapin, seluruh proses dan tahapan yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Tapin sudah berjalan dengan baik. Dirinya juga sebut untuk pengadaan TPS khusus pun akan dipercepat, sehingga seluruh masyarakat di Tapin juga mendapatkan hak pilihnya. Mulai dari tahapan, persiapan sampai nantinya pelaksanaan alhamdulillah lancar dan semua apa-apa yang sudah dilakukan oleh KPU itu sudah berjalan dengan baik dan juga dalam sisi pengamanan juga masuk-masukan dari Purkopimda, dari wakil ketua DPRD, dari pengamanan dari PORES, dan juga Komandan Kudim, dan lain sebagainya itu sudah memberikan masukan-masukan dan saran. TPS khusus tadi Pak? Ya itu tadi ada tujuh, satu di rumah tahanan dan enam di PTQ dan tadi mudah-mudahan nanti secepatnya dalam langkah untuk pengamanan di TPS antara Q dengan desa, mudah-mudahan secepatnya itu sudah diselesaikan, sehingga nantinya tidak ada kendala-kendala ketika pelaksanaan pemilu. Sementara itu untuk keamanan tempat pemungutan suara atau TPS hingga proses sebelum pelaksanaan pemilu serentak sudah dilaksanakan oleh petugas kepolisian Resort Tapien. Kapolres Tapien juga ungkap bahwa sejauh ini belum ditemukan tindakan dan pelanggaran terkait pemilu di Kabupaten Tapien. Keamanan sudah kami amankan dari sejak kemarin, sebelum-sebelumnya sudah sampai nanti penetapan. Kemudian berjalan lancar. Kita ada 260 personil, di backup dari polda 50 personil untuk pengamanan TPS. Di lain sisi, pihak Kodim 1010 Tapien juga ikut berpartisipasi dalam membantu pengamanan bersama pihak kepolisian, di mana ada 150 lebih anggota yang sudah diturunkan untuk memaksimalkan pengamanan pemilu serentak di Kabupaten Tapien. Kami dari Kodim dalam hal ini membantu pihak kepolisian dalam rangka kegiatan pemilihan presiden maupun legislatif Kabupaten Tapien. Kemudian apabila di waktu istirahat di TPS-TPS, itu tentunya kita bersama dengan pihak yang lain, dengan kepolisian, kemudian dari Bawaslu, kemudian dari penyelenggaran sendiri dalam hal ini, KPU tentunya akan memaksimalkan untuk melaksanakan pengamanan apabila kegiatan istirahat dilaksanakan. Berapa personil Kodim yang diturunkan? Personil Kodim sampai dengan saat ini kurang lebih 140. Itu juga kita dibantu dari batalion di Kodim. Tim Liputan, Tapien TV, melaporkan.